Intro Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel Autonet Max Ketemu lagi dengan saya Satria Katana Dan hari ini kita akan membahas First Impression Review dari Suzuki Ignis Facelift 2020 Yuk kita bahas Jadi di sebelah kita sudah ada Suzuki Ignis Facelift 2020 Jadi pertama kali mobil ini muncul itu di bulan Februari 2020 Atau sekitar 2 bulan yang lalu lah Munculnya di India Ya karena mobil ini itu produksinya di India Meskipun sekarang sudah sampai di Indonesia Tapi statusnya CBU dari India Produksinya Maruti Suzuki ya Nah di bulan April beberapa hari yang lalu Suzuki Indomobil Sales resmi memperkenalkan mobil ini di Indonesia secara virtual Dan sekarang kita bisa lihat langsung unitnya Nah karena facelift jadi kita gak terlalu berharap berubah banyak ya Secara fitur ataupun secara tampilan Tapi kita akan bahas satu persatu perbedaannya apa aja dibandingkan dengan versi sebelumnya Kita mulai dari sisi depannya Karena kita syutingnya di dealer Suzuki Jadi enak nih kita bisa compare yang versi lama dan juga yang versi baru Nah bedanya apa aja kita akan bahas satu persatu ya Oh iya tapi yang versi baru dia itu tipe GX Sedangkan yang versi lama disini unitnya adalah tipe GL Dan sayangnya yang versi GX ini yang tipe baru dia warnanya silver Padahal dia punya ornament nih yang warna silver juga Jadi agak sedikit nyaru lah ya Tapi gak apa-apa Oke kita mulai dengan perbedaan nomor satu yaitu adalah grill Dan grill ini menyeluruh ya Sampai ke sisi samping Dimana dia sekarang pake grill chrome Bentuknya huruf U Ini agak bikin kita dejavu ya Mirip-mirip dengan Jeep Compass Atau mungkin mirip dengan Main Drama Rasu Dan juga cukup mirip dengan saudaranya Yaitu Suzuki Espresso yang ada di India Selain itu dia masih pake chrome nih Untuk tipe GX menyeluruh Dan kalau dibandingin dengan yang versi lama Karena versi lama tuh ada lubang-lubangnya Walaupun gak lubang sungguhan ya Lubang bohongan Tapi yang baru ini sudah gak ada Dia clean Ketutup semua Yang bener-bener lubang cuma di sisi tengah aja Nah perbedaan kedua Itu adalah di bumper Jadi kalau kita bandingin bumpernya yang lama Dengan yang baru itu emang beda banget Jadi kita bisa notice mobil ini Yang versi facelift itu dengan sangat mudah Kalau yang lama dia tarikan garisnya lurus semua nih Sedangkan yang baru Dia bikin lebih bulky Lebih berisi ya Seperti SUV-SUV Yang real Yang bener-bener SUV Dia bikin Aksen ornamen disini Alas kit plate gitu Warnanya silver Dan dia pake fog lamp Yang housingnya baru Warnanya hitam Tapi dia fog lampnya masih halogen Kalau yang lama Fog lampnya ditaruh di sisi bawah ya Tapi karena ini tipe GL Jadi gak ada fog lamp di Tipe ini Oke Selain itu Lampunya dia masih Projector LED Seperti versi yang lama Masih ada LED DRL Dan lampu seinnya Masih bau lamp Sedangkan yang GL Emang masih bau lamp semua sih Berbeda dengan sisi depan Sisi samping dari Suzuki Ignis facelift ini Ubahannya cukup minim Atau mungkin malah gak ada perubahan ya Dia masih pake cladding warna hitam Di sekitar fender Yang nyambung sampai ke bawah-bawah Masih pake spion yang lama Yang modelnya sama dengan Baleno Dan ada lampu seinnya Dia masih pake velg yang lama Warna hitam Dengan ban Bridgestone Echotia Masih ada roof rail Masih ada akses buat keyless ya Tapi bedanya ya Dia pake kunci baru Kuncinya yang model gini ya Jadi ini kayak punyanya XL7 Atau Suzuki R3 yang baru Kalau yang lama kan dia modelnya Yang agak memanjang Dia masih punya signature Seperti yang Ini garis hitam Ataupun ini Tiga strip Aladidas ini ya Masih ada di mobil ini Jika dibandingkan dengan sisi depan Ubahan sisi belakang ini Sebenernya mirip-mirip ya Masih senada Yaitu perubahannya di bumper Kalau kita lihat yang versi lama Itu bumpernya tuh dikasih Ornamen warna hitam Plastik hitam doff gitu panjang Yang di versi ini sudah gak ada Dia diganti Sewarna body Dia ada reflektor yang Bentuknya tuh Kayaknya keliatan cukup cantik ya Searah dengan bentuk fender Dari sisi belakang Dan dia ada ornamen Aladiffuser warnanya silver Ya sekali lagi Karena unit ini warna silver Jadi kelihatannya aru Ada sensor parkir 4 titik Lampunya masih sama Ada rear wiper Ada rear defugger Tapi sayangnya di unit ini Belum ada rear spoiler Ya sekali kita lihat bagasinya ya Lihat tuasnya mekanical Nah Di bagasi dia dikasih separator Yang bisa dilepas Dan ukurannya Karena ini fast lift Ya sama aja 260 liter Dan di bawah Ada ban cadangan Yang ukurannya full size Tapi temporary Kita lihat interiornya Oke kita lihat interior Dari si Suzuki Ignis facelift ini Kita nyalain mesinnya Oke Nah kalau dibandingkan Dengan Suzuki Ignis yang lama Perbedaan di interior itu Tergolong Minim sih Gak terlalu banyak ya Yang pertama Kelihatan paling berubah Adalah motif joknya Masih fabric Tapi dia motifnya baru Dan perbedaan yang lain Adalah dia sudah pasti Dapet head unit Layar sentuh Untuk tipe GX Dan Kalau kalian ingat Di bagian door trim Dan juga di bagian Konsol tengah ini Dia itu ada warna yang Senada dengan warna eksteriornya Kalau yang versi lama Kalau warnanya orange Ya Dalamnya juga warnanya orange Warna biru Dalamnya warna biru Sedangkan di versi yang terbaru ini Sekarang semuanya Warnanya silver Kecuali warna biru Kalau warna biru Dia dapet warna yang Senada warna biru Dan warna birunya Emang warna birunya Next time experience Yang ada di India Jadi emang itu Salah satu hero colornya Oke Selain itu Dia masih pakai setir yang sama Dia masih pakai AC yang sama Dia masih pakai panel instrument yang sama Sisi AC nya juga masih sama Ada chrome nya Dan ada Ala-ala carbon nya gitu Dia masih punya tweeter Dia masih Pakai transmisi GS ya Atau Automated Gearship Ya Sisanya hanya itu aja Tidak ada perubahan yang terlalu signifikan Dibandingkan dengan versi yang lama Sekarang kita lihat mesin dari Suzuki Ignis Facelift Kayak umumnya mobil India Emang platnya cukup tebal ya Oke Mesin yang dipakai di Suzuki Ignis Facelift ini Masih sama dengan versi lama Yaitu Mesin K12M Jadi mesin K-series Yang mengejar efisiensi Tenaganya 83 PS Di 6000 RPM Sedangkan torsinya 113 Nm Di 4200 RPM Dia pakai transmisi Ada dua macam Yaitu pertama Manual 5 percepatan Dan juga AGS atau AMT Dan dia Kampasinya masih dicat Dan juga ada peredam Bahkan di sepitar situ Juga ada peredamnya Jadi Tidak terlalu berbeda Digibatkan dengan versi yang lamanya Oke Jadi bagaimana kesimpulannya Si Suzuki Ignis Facelift 2020 ini Secara umum Untuk perubahan Di sisi depan Sisi belakang Memang sukses membuat Mobil ini tuh Jadi lebih fresh ya Lebih enak dipandang nih Apalagi dengan Ubahan ini Jadi berasa lebih SUV look Walaupun sebenarnya Mobilnya ini City car Bukan SUV Kenaikan harganya Mencapai 5 juta rupiah Dan Karena perubahan harga ini Di tipe tertinggi Yaitu GX AGS Di Jakarta Harganya menyentuh Angka 200 jutaan Kalau di daerah lain Mungkin 200 juta lebih malah ya Ya 200 juta Untuk sebuah city car Ya Kembali lagi Apakah itu terlalu mahal Atau terlalu murah Atau gimana Itu kembali ke kalian Apakah 5 juta Itu berarti dengan perubahannya Itu kembali kepada kalian Oh iya Mobil ini Kami dapat Pinjaman dari UMC Suzuki Amartiani Tapi tidak ada Intervensi apapun Terhadap hasil review Dari mobil ini Oke Mungkin itu aja Kali ini Jangan lupa kalian komen Di kolom komentar di bawah Jangan lupa like Dan juga subscribe Buat kalian yang belum Nyalakan lonceng notifikasinya Oh iya Buat kalian yang suka Info otomotif Jangan lupa untuk Mampir ke Instagram kita At Autonetmax Ataupun mampir ke website kita Autonetmax.com Sekian dari saya Satria Katana Sampai ketemu Nanti Nanti syuting dewe Tapi ditimpan disitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!